Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perancis terkenal sebagai negara yang memiliki suasana romantis Negeri Napoleon Bonaparte ini dikenal sebagai pusat seni dengan museum seni terbesar Seperti musion Lopre yang terletak di Paris Tak hanya itu, Perancis juga berjaya di bidang olahraga sepak bola Terbukti pada Piala Dunia 2018, Perancis mampu menggondol Piala Mas Menariknya 15 dari 23 pemainnya ternyata tidak murni berdarah Perancis Sebagian besar mereka berasal dari negara-negara yang dahulu dijajah oleh Perancis Yang kebanyakan adalah negara Islam Dan 7 dari pemain timnas Perancis adalah muslim Termasuk salah satu pemain andalannya Yakni Paul Pogba Ya, negara yang dikenal dengan julukan negeri paling romantis sedunia ini Justru menyimpan jejak berdarah atas kejahatan kemanusiaannya Terutama di negeri-negeri muslim Tercatat ada beberapa negara muslim yang pernah dijajah Perancis Sebut saja seperti Al-Jajair, Mesir, Maroko, Tunisia, Suriah dan Libanon Mauritania, Mucina Passo, Senegal, Mali, Nigeria serta Gambia Hingga 1960-an, Perancis termasuk imperium penjajah yang paling dominan dengan teritori jajahan yang luas Dampak dari penjajahan itu masih terus dirasakan di berbagai negara Bahkan sampai sekarang Setelah kolonialisasi Perancis Perusahaan-perusahaan Perancis masih mempertahankan kehadiran serta campur tangan secara besar-besaran Di bekas jajahan mereka dalam beberapa sektor Seperti energi, transportasi, industri, konstruksi, layanan telekomunikasi dan tentu saja Perancis masih mengeruh keuntungan di bekas negeri jajahan mereka tersebut Nah, kali ini Muslim Post akan membahas kekejian Perancis menjajah salah satu negeri muslim Yang terkenal dengan julukan Seribu Syuhada Al-Jajair Nah, bagaimanakah faktanya? Simak tayangan ini sampai usai Islam adalah agama mayoritas di Al-Jajair Dan sebagian besar warga adalah Muslim Sunni bermajah Maliki Populasi Muslim di sana mencapai 99% dari total penduduk Dan satu persennya adalah kombinasi dari minoritas agama lain Di antaranya Kristen dan Yahudi Penjajahan Perancis atas Al-Jajair dimulai sejak 1246 Hijriah atau 1830 Masehi Perancis ingin membuat Al-Jajair sebagai titik tolak perluasan wilayahnya di benua Afrika Setelah gagal mempertahankan koloni-koloninya di India dan benua Amerika Dalam penjajahan ini, rejim kolonial Perancis merusak kebudayaan tradisional Muslim Al-Jajair Yang telah ada sejak kedatangan Islam di Afrika Utara pada masa Khalipah Umar bin Khattab Muslim Al-Jajair saat itu tidak bisa menggelar pertemuan publik Membawa sencata api, meninggalkan rumah atau desa mereka tanpa izin Untuk bisa beraktivitas secara normal, warga Al-Jajair harus menjadi warga negara Perancis dengan hak menu Dan harus meninggalkan ajaran Islam Badan amal Islam dianggap sebagai milik pemerintah dan disita Perancis juga menganggap sekolah Al-Quran tradisional, membahayakan hingga ditutup Mereka mengganti sekolah berbasis Islam menjadi sekolah Perancis dengan sistem pembelajaran berbahasa Perancis Dan mengajarkan tentang kebudayaan Perancis Bahasa Arab juga berusaha untuk dihapus sebagai bahasa resmi yang digunakan masyarakat Berber Walga Al-Jajair diperintahkan menggunakan bahasa Perancis dalam kehidupan sehari-hari Pada 1847, Perancis membuat peraturan Kodei Ndengenak Yang memakan banyak korban dari umat Islam Hukuman ini diberlakukan karena Perancis menilai Banyak masyarakat muslim yang tidak patuh dengan melakukan pengkhianatan terhadap Perancis Sulit untuk mengukur kerugian yang diderita oleh masyarakat Al-Jajair selama seabad lebih selama penjajahan Perancis Menurut pemerintah Al-Jajair, jumlah orang yang meninggal karena penyakit dan kelaparan Sebagai akibat langsung dari peperangan selama bertahun-tahun kurang lebih mencapai 1 juta jiwa Al-Jajair dijajah Perancis selama 132 tahun Dan merdeka pada tahun 1962 setelah perang berdarah selama 7 tahun Salah satu tokoh yang terkenal menggaungkan perlawanan terhadap Perancis Yaitu Abdul Qadir Al-Jajairi Dari sanalah Al-Jajair dikenal sebagai negeri seribu syahid Karena ribuan orang tewas saat berupaya mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Perancis Perancis juga sempat membawa puluhan tengkorak pejuang Al-Jajair anti-kolonial Untuk disimpan di Museum Manusia di Paris Untuk dipamerkan Pada tahun 2011 Al-Jajair meminta agar tengkorak tersebut dikembalikan untuk dimakamkan dengan layak Tetapi Perancis menolaknya Menyusul gerakan Black Lives Matter Yang menggema di seluruh dunia Kejahatan penjajahan di masa lalu pun kembali diperingati Al-Jajair lalu menuntut kembali negara tersebut Untuk meminta maaf atas penjajahan masa lalu Serta menuntut kembali pengembalian tengkorak-tengkorak para syuhada yang dipamerkan di Museum Perancis Presiden Perancis saat ini Emmanuel Macron Kemudian mengabulkan tuntutan itu dengan mengembalikan 24 tengkorak pejuang Al-Jajair Meski terbilang terlambat selama bertahun-tahun Salah satu tengkorak yang dikembalikan adalah seorang pemimpin perlawanan Bernama Seh Boujian Yang ditembak lalu dipanggal Perancis Pengembalian itu lalu dilakukan pada awal Juli 2020 lalu Presiden Al-Jajair saat ini Abdel Majib Tebauni Menyampaikan para pejuang ini telah kehilangan hak asasi mereka selama lebih dari 170 tahun Untuk dikuburkan secara layak Nah bagaimana menurut sobat muslim sekali ya Sekian muslim pos kali ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah SWT Amin ya rabbal alami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.